Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan aku, Glowy David Hari ini aku mau main ke pantai bersama papiku Ayo ikuti keseruan aku bermain di pantai bersama papi aku Nah, pantai ini-ini bagus banget loh kawan-kawan Nah, di sini ini ada tempat untuk berenang Dan juga tempat untuk kita bisa melihat kapal karam yang ada di sana Nah, di ujung pantai itu tuh Di tengah-tengah lautnya itu banyak banget kapal karam Nah, di pinggir-pinggirnya ini juga banyak banget kapal melayan Karena memang di pantai ini ikannya tuh banyak sekali Kita bisa melihat ikan-ikan itu dari atas Nah, di sebelah kanan aku ini ada gambar love Nah, ini-ini untuk spot foto Kalau misalnya kalian kesini Kalian mau foto, kalian bisa duduk di situ Nanti hasilnya bakalan cakep banget Nah, ini di atas pantai ini tuh Di atas-atas itu tuh Teman-teman tuh ada banyak lampu Jadi kalau misalnya malam kalian kesini Itu bakalan bagus banget loh Nah, nanti kita akan ngelewatin jembatan yang ada di ujung dermaga itu Nanti kalian lihat ya Di situ ada apa Mari ikutin aku terus Jangan bosan ya teman-teman Nah, ini di sepanjang ini Di kiri kanan itu Airnya itu jernih Nah, kita akan ngelewatin jembatan besi ini Kita harus hati-hati ya teman-teman Karena kalau misalnya kita nanti lari-lari Terus kita nanti bisa kecembur di laut Aduh, bahaya banget Kalau misalnya kalian gak bisa berenang Bisa kelelep nanti Nah, jadi kita harus hati-hati Jadi aku tuh gandengan sama papi Aku jalannya hati-hati banget Supaya aku gak kecembur di laut Nah, kita akan ngelewatin jembatan ini ya Nanti kita lihat di sana itu ada apa Yang pastinya kita bisa ngelihat kapal-kapal yang ada di tengah laut ini Nah, di situ tuh kalian bisa lihat gak sih Ada kapal karam yang besar banget Warnanya hitam Dan juga banyak ada drem-drem itu buat apa ya Aku juga gak tahu tuh Itu tuh buat apa sih sebenarnya Nah, terus itu nanti kita bisa lihat juga dari sini tuh Ikan-ikan juga Ada ikan kecil Ada ikan besar Nah, di tengah-tengah laut tuh banyak kapal-kapal juga Tapi ini kapal-kapalnya ini kayaknya kapal tanker kali ya kawan-kawan Untuk ngambil minyak Nah, itu tuh besar-besar loh sebenarnya kapalnya Tapi kalau dilihat dari sini tuh kecil Nah, ini kapal tenggelamnya Atau kapal karamnya Nah, di situ tuh ada apa? Hilang minyak atau apa? Aku juga kurang ngerti Nah, ini kita bisa lihat tuh ikan-ikan yang ada di bawah laut Kalian bisa lihat gak sih itu ikannya agak kurang jernih ya Gambarnya malum HP ku kurang bagus Nah, di bawah situ itu banyak banget ikannya Udah deh kalau gak kelihatin kita lihat di atas lagi aja pemandangannya ya Nah, ini aku mau liatin lagi nih Kapal karamnya aku suka tuh ngeliat itu Gara-gara aku suka nonton konten Youtube tentang kapal karam Aku jadi penasaran banget pengen lihat kapal karam yang asli Makanya aku dibawa kesini sama papiku untuk lihat kapal karam Nah, di situ itu ada kapalnya Pokoknya aku tuh exciting banget untuk melihat kapal itu Tuh, aku tunjuk ya Nah, itu tuh di sana tuh Ada kapalnya yang warna hitam Eh, aku mau duduk di sini dulu lah Eh, di bawah ada but kecil Udah kata papi kita balik ke sana lagi yuk Kita berenang aja di pinggir laut itu Ya udah deh aku nurut aja sama papi Aku digandeng papi Supaya aku gak jatuh Jadinya aku tuh harus hati-hati melewati jembatan ini Nah, kita mau balik lagi ke sana ya teman-teman Kalian jangan bosan lihat perjalanan aku Nanti tuh akan ada video kedua aku Nanti aku berenang Nah, ini di pinggir pantainya nih ya Di pinggir laut ini Aku ambil-ambil batu Terus aku lempar-lempar aja deh ke laut Kayaknya tuh seru banget sih sebenernya Padahal cuma ngelempar-lempar batu-batu gini aja Tapi kok kayaknya seru banget loh Aku tuh seneng banget Kata papiku gak apa-apa kan Batu juga nanti balik lagi ke laut katanya Ya udah gak apa-apa Aku ambil batu, aku lempar lagi Jebiur, jebiur Ini seru bener lu denger suaranya Pokoknya aku mau cari batu yang lebih gede lagi Tapi aku gak ketemu tuh batu yang gede Yaudah aku ambil batu yang kecil-kecil aja lah Aku ceburin lagi Biur Aku ceburin lagi Loh kata papi ini ada yang besar Glowy Tapi aku ambil juga gak terlalu besar juga Ya aku mau melorot ke sana Aku takut jatuh Ayo aku lempar lagi Jebiur lagi Nah itu ada tuh kapalnya tuh Kalian lihat ya Itu kapalnya besar-besar loh Dari sini tuh kelihatan kecil Tapi sebenernya aslinya kapalnya itu besar banget Nah itu tuh yang tadi kita lewatin tuh Nih dari pinggir pantai sini Tuh kelihatan di zoom Sama mami aku Nah tuh ini sekitaran pantainya Jadi ini pemandangan sekitar pantainya ya teman-teman Nah kalau ini nih mami aku Nah aku mau diajak sama mami aku Lihat-lihat Kapal-kapal yang ada di situ Glowy kata mami Itu ada kapal ngelayan tuh banyak banget Nah ini kapal-kapal ini Kalau malam itu Mau nangkep ikan pakai kapal itu Ya mami Terus aku diajak ke sana sama mami Kata mami aku Di situ tuh banyak kapal-kapal besar Loh glowy Kamu sudah lihat Sudah mi Kata aku kayak gitu Terus aku gandeng deh mamiku Mamiku mau lihat apa sih Mau nunjukin apa Di sana tuh ada apa Oh kata mami aku Di sekitar pantai ini Banyak banget ya glowy Kapal-kapal yang karam Dan juga ada kapal-kapal yang masih berfungsi dengan baik Ya kata aku Pokoknya mami aku tuh jelasin Di situ ada apa Ada apa Di situ tuh kata mami banyak ikan Kamu mau gak mancing di sini Mau Kamu mau gak berenang Mau lah mi Aku mau berenang Yaudah kalau misalnya kamu mau berenang Nanti kita ganti baju dulu di sana ya Iya mi tapi aku boleh gak main batu-batu ini dulu lempar-lempar ke laut Jebiur Yaudah gak apa-apa tapi kamu jangan nakal ya Kata mami Iya aku gak nakal Aku cuma lempar-lempar batu aja ke laut Biur-biur-biur Aku seneng banget denger suaranya Kalau aku lempar batu ke laut Tuh aku seneng banget tuh Aku exciting banget lempar-lempar batu ke laut itu Nah kemana ya mami aku ya Kok hilang sih tadi sebentar sama aku Udah itu kok hilang Si mi kemana si mi kamu Oh ini dia mami aku itu Kata mami mau naik jembatan lagi Enggak Enggak aku males Mau ke sana Aku ngeri Mau ke sana Aku mau berenang aja si mi Boleh gak si mi Iya udah gak apa-apa Kalau memang kamu mau berenang Yaudah deh kalau gitu Udah dulu ya Dadah